Pengurus Partai Golkar di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan menyatakan solid mendukung Airlangga Hartarto untuk tetap menjadi Ketua Umum Golkar. Posisi Airlangga kerap kali digoyang meski pelaksanaan musyawara nasional Golkar baru akan berlangsung pada Desember 2024. Manuver internal kerap memunculkan sejumlah nama yang bakal menggantikan Airlangga. Jokowi Dodo dan Gibran Raka Buming Raka adalah dua dari beberapa nama yang mengemuka di internal Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Awalnya Jokowi terus dikaitkan bakal menahkodahi Partai Golkar, namun anaknya Gibran Raka Buming Raka disebut malah menjadi calon potensial Ketua Umum Partai tersebut. Meskipun begitu, banyak kader internal juga ikut mengemuka seperti Bambang Soesatio, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum Golkar Sulsel, Rahman Pina menegaskan Golkar Sulsel tekat mendukung Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi Ketua Umum periode 2024-2029. Rahman Pina menyebut 24 DPD Golkar Sesulsel telah menggelar rapat pleno. Hasilnya, semua mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum dan menegaskan nama yang diluar kader Golkar hanya wacana yang menjadi konsumsi pabdi. Rahman Pina menambahkan, ada sejumlah alasan sehingga Golkar Sulsel bulat mendukung Airlangga Hartarto. Pertama, Airlangga dinilai mampu mengembalikan kejayaan Golkar. Menurutnya, Airlangga Hartarto sebagai aktor dibalik kesuksesan Partai Golkar di pemilu 2024. Suara Partai Golkar meningkat drastis dari hanya 12% di pemilu 2019 menjadi 15% lebih sekarang. Terpisah, Ketua DPD 1 Golkar Sulsel Taufan Pawe secara singkat menyatakan mayoritas Ketua DPD Partai Golkar di seluruh wilayah Indonesia mendukung Airlangga Hartarto untuk kembali memimpin Partai Golkar. Sementara itu, Ketua Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi kinerja Airlangga Hartarto atas pencapaian beringin di pemilu 2024. Selain menampil pres, Golkar juga berhasil menaikkan kursinya secara signifikan. Munafri mengatakan prestasi ini menjadi alasan Golkar Makassar mendukung kembali Airlangga maju di musyawarah nasional. Soal dinamika ke depan, Munafri enggan berpikir ke sana. Namun untuk saat ini, Golkar Makassar berada di barisan para kader yang ingin Airlangga melanjutkan ke pemimpinan Partai Golkar.